Dalam syariat Islam Karena itulah kemudian di Quran Puncaknya surah ke 3 ayat 19 Nah Allah menerangkan Dengan sangat tegas sekali إِنَّ الْدِينَ عِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ Jadi kalau Anda ingin mencari Yang paling mudah, yang paling logis, yang paling kuat Argumentasinya, yang standar-standarnya Dihadapkan, silahkan Anda bisa Lihat dalam Islam Dan itu pun tidak dipaksa إِقْرُحَ فِي الدِّينَ Kalau ingin mencari, ingin belajar, silahkan Justru saat seseorang musti memaksa orang lain Untuk meyakini, misalnya ketuhanan Allah Dia maksa, dia berdosa Indah sekali Anda ambil konsekuensinya ketika kembali kepada Allah Kita punya keyakinan, Anda punya keyakinan Silahkan dalam konteks kehidupan, saling menghormati Ketika ibadah, masing-masing Tidak usah saling mengajak, tidak usah saling menempatkan Bagian dari ibadahnya di tempat Dia, tapi tempatkan masing-masing saja Nanti praktekkan itu dalam konteks Setelah itu, bawa pertanggung jawaban Kembali kepada Allah, yang dibawa apa? Ini keimanannya Kalau ini, dibawa hasilnya nanti Value-nya disebut dengan pahala itu Tapi puncaknya ini dari iman Jadi, konteks kehidupan dunia disusun oleh iman Hidup pun pakai iman Wafat pun pakai iman Nah, kembali ke akhirat pun Ini yang pertama kali dikonfirmasi keimanannya Sama enggak saat turun dengan saat kembali kepada Allah itu? Sama enggak? Saat turun ke bumi Menjalani kehidupan Dengan saat kembali diambil akhir kepada Allah Sama enggak nih? Masih bawa imannya enggak? Maka ini yang pertama kali dikonfirmasikan Dari hasil pedoman tadi Dan iman ini yang akan menuntun Kita bisa berinteraksi dengan hudan, dengan Al-Quran Kalau enggak ada iman, enggak bisa mengakses ini Kalau enggak ada iman Dan seburuk-buruknya yang tidak punya iman Adalah bertindak yang tidak baik terhadap Al-Quran Anda tidak yakin enggak ada masalah Orang Islam itu Meyakini Al-Quran Dan tidak meyakini misalnya Ini kan standar dalam keyakinan Tidak meyakini kitab lain Sebagai misalnya kitab wahyu misalnya Tapi pun dilarang Untuk apa? Untuk menjelek-jelekan Untuk merendahkan Apalagi misalnya untuk mengotori Taruhlah membakar, menginjak-ginjak Itu dilarang Mencelah aja enggak boleh kok Yang diperkenankan itu menerangkan Menjelaskan Silahkan berargumentasi dengan cara yang paling indah Maka Iman itu yang bisa menuntun Kita bisa interaksi dengan Dengan Al-Quran Kalau enggak ada iman, enggak mungkin Nah lawan dari iman itu Disebut dengan kufur namanya Al-kufru Perbuatannya disebut dengan kafar Jama'nya disebut dengan kafaru Kafaru Oke Misal Seorang beriman Yakin dengan Al-Quran Maka dia interaksikan dirinya dengan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan Dia turunkan nih Saya misalnya usia sekian Saya sebagai anak Sebagai suami Sebagai ayah Apa nih dari Al-Quran Yang membimbing saya Bersikap sebagai seorang anak Orang tua saya Ada yang masih hidup Ada yang telah meninggal Apa yang harus saya lakukan Sesuai dengan bimbingan Al-Quran Maka saya kerjakan Karena iman saya nih Oke Saya sebagai seorang suami Apa nih ayat-ayat tentang suami Yang harus saya lakukan Maka saya kerjakan Sesuai dengan iman saya Demikian seterusnya Saya kerja nih Sebagai seorang guru Apa nih tuntunan pengetahuan Yang harus diajarkan Bagaimana caranya Seperti apa Konteks pengetahuan Sesuai dengan zamannya Kita bisa belajar dimanapun Tapi value-nya kita ambil dari Al-Quran Bagaimana cara belajar yang benar Bagaimana cara menempatkan ilmu Bagaimana cara menempatkan ilmu Secara baik Mengajar dengan etika Dan sebagainya Nah itu kita ketika praktekkan semua ini Karena iman Dapat nilai dihadapan Allah Dijamin saat di dunia Saat pulang dia mendapatkan Lahum ajrun Ghairu memnun Jadi saat di dunia Lahum ajrun Saat pulang Lahum ajrun Ghairu memnun Dia dapat nilai dia Yang nilai ini menjadi bekal Konversinya menjadi bekal Untuk dibawa ke Rahmat Allah Mendapatkan rahmat Allah Untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kan hukumnya berbeda Antara dunia alam kubur Sampai akhirat Mesti beda Karena dimensinya kan tidak sama Tapi yang dikonfirmasi Awalnya keimanannya Ini Yang pertama Yang harus kita pahami dulu Nah yang menutup dirinya Menutup cahaya imannya Meng-cover Dia tutup Imannya Dia memilih Ya sudah Saya menutup diri saja dari itu Ya saya Misalnya Ada orang mengatakan Misalnya ya Saya tidak beriman Dia kan dia tutup dirinya tuh Dia cover Cover Orang Inggris Mengambil itu Kemudian mengatakan cover Menutup Sehingga tak tampak Tidak ada kelihatannya Ya kan Nah itu Perbuatannya disebut Kavara Jamaknya Kavaru Dia ingin menjauhkan dari itu Sehingga dia gak kenal Quran Bukan berarti Tidak kenal itu Tidak tahu Quran Karena kan setiap waktu Sekarang kajian banyak Youtube ada dengar Ada diperdengarkan Bahkan sekarang di New York Adan sudah kedengaran gitu kan Beberapa tempat diakses Sangat mudah sekali Dan sebagainya Diperkenalkan Ya tapi dengan konteks Diketahui itu Ya tetap dia memilih Misalnya tidak mau berinteraksi Dengan Kalau kezabah mendustakan Nah kalau sudah Kata kezabah Diletakkan pada sesuatu yang mulia Itu berarti ada action Yang tidak pantas dilakukan Ya Kezabah yukadzibu Jamaknya Kezabu Jadi ada kezabah Tunggalnya Jamaknya kezabu Ya kan Nah ini dia Ya kalau sudah kezabu itu Bukan hanya sekedar tidak mau tahu Tapi juga mengekspresikan itu Dengan ekspresi yang buruk Ya misalnya ada yang mencoba Datang Membakar Demonstratif misalnya Ada yang menginjak Ada yang apa Ini kezabu namanya Atau melecehkan Secara verbal Ya mengolok-ngolok misalnya Mengingkari Sekaligus mengolok-ngolok Ya misalnya di Quran Turun ayat jilbab Maka mengolok-ngolok Ayat itu misalnya Atau dipotong-potong Atau bahkan pada yang paling ekstrim Bahkan tentang akidah Ya Ayatnya dikeluarkan Dialih fungsikan Macam-macam Dalam konteks yang bisa berbeda-beda Kalau Quran katakan demikian Itu potensi terjadi Potensi apa? Terjadi Nah Orang-orang yang konsisten Dengan imannya Ini kita dalam konteks Pemahaman keislaman ya Untuk meyakini Kan karena kita yakin Makanya kita beramal Ya kan? Dan kita punya peluang kan Dengan keyakinan itu Artinya setelah wafat Masih ada peluang Orang-orang yang tidak yakin Ya wafat-wafat Dia gak punya peluang Kalau ada kehidupan lagi bagaimana? Ya kan? Nah karena kita yakin Kita lakukan Karena itu Hal yang paling awal kita lakukan Menguji Otentisitas Quran Sebagai wahyu Setelah kita yakin Kebenarannya Validitasnya Yakin ini wahyu Dan sebagainya Maka kemudian dari keyakinan itu Kita berinteraksi kan? Dan itu dibuktikan dulu oleh Allah Ya bagaimana Quran itu Mujizat? Dari mana tahunya begini? Di awal kan tadi Kita telah selesaikan Ya setelah paham ini semua Silahkan lakukan Nah konsistensi ini yang Bala kita kerjakan Ini di dunia dapat apa saja? Diberikan Ketenangan, kenyamanan, kenyamanan, perubahan hidup dan sebagainya Dan dahsyatnya terbukti dalam sejarah Yang paling gampang tadi Kok bisa orang hidup jahili ya? Allah tidak turunkan tongkatnya Musa Mu'ajat Nabi Isa dan sebagainya Cuma Allah turunkan Al-Quran Merubah hidup mereka Ya Merubah hidup mereka Dahsyatnya luar biasa Jadi khair umat terbaik di zamannya Dan kurikulum itu dipakai di Indonesia setelahnya Kan tidak berhenti di Mekah saja Tidak berhenti di Madinah Ketika itu dibawa oleh para sahabat Ke Afrika Utara jadi maju Ke Andalusia jadi maju Punya peradaban Setiap tempat Termasuk ketika dibawa ke Nusantara Nusantara berkembang lebih maju Ya Lebih maju luar biasa Dan kedamaian ketenteraman dan sebagainya Ya Jadi ketika nilai-nilai keislaman itu Dengan spirit dari Al-Quran dibawa Itu dahsyatnya luar biasa Ya Dan itu memberikan sebuah nilai Sebuah nilai Tidak merusak sistem yang ada Ya berkembang diberikan nilai Lebih berperadaban Lebih baik dan sebagainya Ini konteksnya Ini dunianya Ini dibuktikan oleh sejarah Jadi dahsyatnya di Islam itu Kitabnya ada Sosoknya bisa dilacak Ada Nabinya ada Kuburannya ada Orang-orang yang pernah berinteraksi Dengan beliau Ada Dibuktikan oleh sejarah Nasabnya jelas Kuburannya ada Itu kan Kemudian perkembangannya bisa dilacak oleh sejarah Dibawa ke sini Jadi ini Jadi ini Sampai sekarang masih bisa disaksikan Kan pembuktiannya jelas Apa lagi coba Ya Ini semua hal yang terkaya dengan hidup Pembuktiannya ada Tinggal keyakinannya itu ada Atau enggak Ini umat Islam sekarang ini punya Nilai keimanan yang sama Enggak dengan orang-orang sebelumnya Katanya pengen Gunerasi emas Pengen gini Pengen gitu Islam tawarkan value Dan value itu ketika diterapkan dalam setiap tempat Selalu berkesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan Karena itu kan pedoman hidup untuk semua manusia Enggak akan merusak Enggak akan berubah Dan enggak akan pernah bertentangan Ya dengan nilai-nilai baik yang diterapkan Di tempat yang dia tinggal Misalnya nih Kita punya dasar di Indonesia Pancasila Ada undang-undang dasar 45 dan turunannya Itu enggak akan pernah bertentangan Dengan value yang ada dalam Quran Dalam hadis Enggak akan pernah Karena seiring berjalan bersamaan Ya ini nilai kebaikan Nilai kemuliaannya Dan sebagainya Dan dahsyatnya dijamin oleh undang-undang juga Dalam konteks kita beribadah ini Ya pemahaman ini Nah ini keimanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!